Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi ini ya blokotokan ya Logitech ya ini saya dapat kiriman ya ini banyak ya spekernya sudah banyak untuk nyoba cukup ini ya disini karena kontrol powernya disini ya kontrol powernya jadi ini tuh ini ya serinya ya serinya itu Logitech Suron Soundspeaker Z506 nah ini rusaknya sudah kelotak-kelotak ya dalamnya ada bunyi kelotak-kelotak nih nanti kita cek ya ini rusaknya adalah mati total ya sematot ya misalnya nyalakan nggak mau nyala sama sekali ya lightnya juga nggak nyala sama sekali ya kalau pengalaman yang sudah-sudah seperti ini biasanya masalah di power supply nah itu tergantung ya nanti apakah bisa saya perbaiki atau tidak ya atau tidak ya tentunya harus ganti modul power supply-nya ya harus ganti modulnya yaa nah ini power supply nya ini seperti ini ya seperti yang sudah-sudah ternyata sama aja ya masalah memang fix di power supply harus hati-hati ini ya pegangnya ya kalian nah bisa colokkan biasanya setromnya masih nyimpen outputnya masih nyimpen biasanya inputnya inputnya sih semuanya primernya ya kok bisa kalian lihat sendiri ya sini ya tuh besar banget 200 ya kalau setrom ya lumayan ya lumayan nyos gimana gitu ya kita pulang dulu ya pulang dulu aja pakai apa namanya solder nih saya pakai solder biar cepet aja ya ya biasanya seperti itu ya kalau outputnya dia nggak keluar sini stromnya masih gede di harus hati-hati bisa ke strom lumayan nyus ya ini nanti kalau tidak bisa nih pasti di sini ya masalahnya ya coba nanti nanti saya carikan videonya nanti saya taruh di deskripsi ya jadi masalah memang selalu di sini komponennya ini yang berkarat-karat ini ya solusinya nanti coba dibersihkan terus diganti komponennya terus dicoba ya kalau masih sama aja ya fix harus diganti ya biasanya IC nya ini yang bermasalah jadi ikut rusak ya bisa seperti itu nah solusinya ya harus diganti modul baru switching sekitar 5 amperan ya 12 volt biasanya Oke ini akan saya lepas sekalian ya ini nyangkut-nyangkut apa ini kalau tidak mau keluar ini sekalian saya lepas ini ih dih nyangkut apa nggak ada yang nyangkut ini Oh ini ini seperti ada sepon setelnya nggak nyangkut gitu ya mungkin karena apa namanya dia nempel disitu ya nempel disitu ah bisa toh ya harus dicongkal ya tidak masalah no problem ini buknya ngantor 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 apa ini Oh ini masih dikelang sini Oke nah harus kita cek dulu ya biasanya kalau bawahnya dikasih sepon atau kayu seperti dia tambah biasanya bagian bawahnya kadang kropos juga ya nah ini ya ternyata enggak ya ya amanlah Oh ini juga ya Hai kenapa bisa seperti itu Mas ya karena lembab ya lembab Hai ini bisa kalian langsung coba pakai adaptor ya DC-in nah masuk sini aja plus minusnya kesini pakai adaptor 12 volt dicoba ya nah dicoba nyalakan bunyi atau tidak nah seperti seperti itu ya ini akan saya coba dulu bolehlah saya coba dulu pakai speaker speaker adaptor luar ya setelah selanjutnya saya terus oblo kodok ini ya blokodok ini jelas ya nih kropos semua disini kropos semua komponennya ya seperti ini ya jangan heran ya karena di video saya sebelumnya tuh banyak sekali kali saya memperbaiki hal apa barang elektronik yang rusak disebabkan ya karena ini lem lemnya ini ya yang menyebabkan tuh lemnya ini ya di lama-lama dia menyebabkan apa namanya Hai berkarat gitu ya sehingga menyebabkan kropos-kropos sampai coklat-coklat yang aslinya kan warnanya seperti ini lemnya sampai seperti ini nah ini tahap selanjutnya aja ya tahap selanjutnya intinya ya harus membersihkan ya ini semua kalau bisa semua lem lemnya nih kalian bersihkan aja eh apa eh lemnya kalian bersihkan terus di lepas ya komponennya lepas pasang bersihkan kalian cek kalau ada berkarat ya bersihkan kalau memang udah parah komponennya sampai berkarat eh kaki-kakinya udah mepet semua ya lebih baik digantinya komponennya komponennya ya mudah-mudahan masih bisa terselamatkan terkadang tidak bisa diselamatkan Hai ya karena udah terkena isinya isinya terkadang tidak ada yang jual di pasaran solusinya ya harus di Hai ganti modulnya ini saya juga udah bilang ke pemiliknya ya eh nanti kalau pepetnya tidak bisa diperbaiki supply nya ya eh harus ganti modul ya modul-modul power supply ya tentunya Hai tuh power supply nya nah seperti ini ya ini juga wah lepas semua aja ya ini kalau enggak nanti penyakitnya penyakit yang datangnya tidak tiba-tiba melalui proses wah penyakit ada prosesnya ya ada kejadian yang pertama malam hatinya malam hati lama-lama mati ya biar tergantung bagian atasnya nggak terlalu masalah yang terpenting itu di kakinya ya bagian kaki-kaki sini nah ini kaki-kaki ini wah ini bisa jadi biangnya ya biangnya seperti ini ya ini harus dibersihkan semua ya bersihkan semua oke ya oke jadi ini saya akan coba dulu di rangkaian amplinya dulu mesinnya dulu ya jadi pakai adapter luar supply nya kita kasih 12 aja ya eh kalau disini keterangannya enggak ada keterangannya ya dia berapa wattnya tidak ada keterangannya Hai geng ada masalah ya kasih 12 aja cukup saya ambil adapter dan cari kabel dulu untuk nyoba kita pakai kabel ya ini juga ada lim-lim tapi tak cek sekalian nanti tapi biasanya jarang jarang bermasah bagian sini sering memang di power supply nah ini nanti yang kita bersihkan ini ya nah ini rawan sekali ini seperti ini ya juga mengundang nih rimnya ya ini terkena komponen resistor nih nah ini juga bisa menyebabkan yang namanya berkara korosi komponennya rusak nanti bersihkan aja ya nanti saya bersihkan dulu ya mumpung ingat ya nanti kalau enggak ya Pak nanti disolder ruang risolder diberdaya ya baik dibersihkan diamankan karena efeknya jangka panjang nah ini komponennya akhirnya terlihat kita hilangkan dulu penyakit-penyakitnya kayak panu ya kelihatannya enggak mengganggu kelihatan tapi lalu panunya pas bagian yang nah saya enggak enak dilihat ya oke saya ambil anu dulu ini audio in-nya bisa lewat sini ya stereo in-nya bisa coba yang penting coba dulu dia bisa nyala muruk muni muni kabeh oke ya baru kita blokotok power supply-nya jadi nanti biar kau dulu estimasi biayanya ya kini akan saya keluarkan dulu semua spikernya buat nyoba ya sama adaptor nanti saya coba oke siapkan oke ya enggak ada masalah ya di apa namanya spikernya ataupun rangkaian amplinya ya ini saya pakai adaptor ya 12 volt ya 12 volt jadi ya ini tinggal ngobrol kodok apa namanya tinggal ngobrol kodok power supply-nya aja ya ini ya mudah-mudahan bisa ya nanti 12 volt ya 12 volt lebih nanti kalau dibanding dia drop nah jadi tinggal ngobrol kodok supply-nya ini ya oke ya ini akan saya obrol kodok dulu semua ya tapi tidak perlu saya videokan ya nanti dua hasilnya jadi panjang karena akhir-akhir ini video saya panjang-panjang semua ya ini yang jelas tinggal dibersihkan ya bersihkan terus diganti ya apa resistor-resistornya kakinya ini kan udah ropos banget ya ini diganti-ganti ya ganti terus yang bersihkan aja ini yang ini nggak perlu dilepas dulu komponennya dipersihkan dulu lem-lemnya nah oke ya saya akan lanjut obrol kodok dulu ini saya rapikan dulu udah nggak ada masalah ini disini diampli sama mesinnya ini nggak ada masalah oke ya saya lanjut obrol kodok dulu oke ya setelah saya coba obrol kodok sini ternyata tidak mau hidup saya buka IC-nya ternyata IC-nya pecah saudara-saudara ya seperti ini ya saya nah untuk serinya susah ya nyari di pasaran sini ya serinya apa ini ya saya bersihkan dulu ya coba saya bersihkan dulu masih bisa terbaca atau tidak kalau memang tidak ada yang jual ya terpaksanya ya eh untuk Oh ini ada ya nah masalahnya ada yang jual atau tidak op-258 MN ST oke bentar nih top-258 MN nah seperti itu ya ini akan nanti akan saya coba carikan IC-nya dulu eh kalau memang apa namanya ada yang jual saya ada yang jual saya ganti IC-nya dulu tapi kalau memang tidak ada solusinya ya memang harus ganti power supply-nya ya top-258 MN top-258 MN W N belakangnya PN ya PN dan berbeda Tuh, beda ya Harganya murah, tapi beda ya Belakangnya PN Dan kakinya dia ada hanya 5 Sedangkan disini 4 ya, 8 Sedangkan ini adalah Seperti ini ya Kanan 5, sini 4 Kalau ini 4 sama 3 Beda ya Memang susah ya Jadi pengalaman saya sebelumnya memang IC nya itu Apa namanya Tidak ada yang jual Tidak ada yang jual Susah ya Tidak susah nyalinya Lata-lata PN semua ya Ya ini nanti Terpaksanya saya ganti Modulnya ya Supply nya 12 atau 15 15 ya Antara itu 12 volt atau 15 volt Ya nanti lihat konstruksinya Kalau memang Tidak ada ya nanti Saya coba Pakai power supply Biasa ini IC nya apa dulu ya Saya lihat dulu Oke biasa ya Oke Ini sekitar 12 15 volt Tadi saya coba 12 Nanti saya cari datanya Lebih fix nya berapa ya Antara itu ya 12 Biasanya 12 Ya Antara 12 15 ya Antara itu Supply nya Tapi perasaan saya Sekitar 12 volt Oke ya Jadi ini IC nya pecah Memang tidak bisa Apa namanya Memang harus ganti Ya tidak ada yang jual juga Solusinya ya mungkin Pakai gacun Atau Saya Ganti dengan Supply Switching lainnya Kalau tidak ada Ganti Supply Biasa ya Pakai trapo Itu ya Bisa ya Nanti lihat Kondisi aja ya Seperti ini Oke Saya akan Cari power sapanya Dulu Setelah Ada ya Lanjutkan lagi Oke ya Sudah jadi ya Ini Sampai nya itu Saya kasih Yang 15 volt 12 volt Kurang ya 15 volt Disini 15 volt Ini kalau saya beban Stabil ya Ya kalian bisa kasih 12 sampai 15 Disini saya kasih 15 Karena saya Tidak tahu Tidak tahu Pasti Saya matikan Dulu Itu Berapa Tegangannya Belum tahu Pasti Dulu saya Juga pernah Saya ganti Ada yang saya ganti Yang 12 Tapi Katanya kurang Maremas Jadi saya Ganti Yang 15 Sekarang Ini saya Preteli dulu Saya Preteli dulu Biar Gampang Nah Nah ini saya Gantinya itu Nah pakai Adaptor ini ya Jadi Kalian pakai Adaptor Yang 15 volt Saya Pakainya 5 ampere 5 ampere Nah kalau ini Kalau dilihat Sekitar 3-5 ampere Ini ya Secara fisik Nah ini ya Sekitar Segini Ampir sama Karena ini Isinya Tidak ada yang Jual pecah Sudah yang kalian Ketahui Pecah Kalau Ada pun Nanti Kemungkinan Lain Bisa Dipakai Atau Tidaknya Rangkaian-rangkaian Lainnya Ini yang Kropos-kropos Itu ya Sudah saya ganti Sama saja Jadi kalian Beli ini saja Jadi tinggal Pasang saja ya Tidak harus Merk ini Atau apa Yang jelas Ini ya Voltasnya 15 3-5 ampere Nah ini saya Kasih 5 ampere Aja ya Biar Apa tidak Overmas Ya dia Ngedotnya Sesuai ya Sesuai Di Amplinya Ini ya Dia butuhnya Berapa Dia 3 ampere 3 ampere 5 ampere 5 ampere Ya dayanya Bisa ya 5 ampere Bisa lah Cukup Cukup ya Jadi seperti ini Tinggal kalian Pasang saja Di sini Di Apa Di Soketnya ini ya Lepas saja ya Kalian lepas saja Tinggal pindah sana Nah ini Untuk AC-nya ini Ya ini tinggal ini saja ya Apa Potong saja ya Ini akan saya potong Nanti Sekarang saja Nanti Nanti ya Potong Solderkan ke sini saja ya Untuk AC-nya ya Nah dari sini Ini langsung saja ya Saya solderkan ya Terima kasih Terima kasih. 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 oke ya ini sudah saya pasang ya seperti ini ya tadi saya lem ini saya lepas ya saya lepas saya geser aja ya karena susah untuk memperbaiki operasi itu mending saya lepas saya geser ke depan jadi ini fungsinya untuk pencepit ya sini dengan yang sini ya di lem bagian bawah dan atas ya tinggal nunggu kering aja ya setelah kering baru pasang lagi spikernya semua terus dicoba ya saya coba ya ditinggal nunggu kering di itu ya pakai lem apa nama sealer ya untuk yang akuarium itu kenapa seperti itu ya untuk getaran ya terutama getaran dia biar tidak apa karena adegan barangnya elastis ya tidak gampang lepas nanti ya Oke ini nunggu kering dulu setelah itu akan saya pasang-pasang terus coba lagi ya Terima kasih. Oke ya, sudah jadi ya, kurang lebih seperti itu, dan sering sekali ya saya menemui perbaikan seperti ini, kasusnya sama, rusak di power supply, di supply-nya, biasanya di IC-nya itu tidak ada yang jual di sini, ya seperti yang dilihat itu beda tipe kakinya, cuma 48 ya, kalau ini 5 kanan 4 kiri ya, kalau yang di pasaran biasanya 4 kanan 3 kiri ya, tidak bisa dipakai, berbeda, solusinya ganti 1 blok power supply-nya, nah, kalau dulu saya juga pernah ya, kalau nggak saya pernah juga yang buat videonya, tapi saya kasih 12 volt ya, sekitar 3, 3 amper, 5 amperan ya antara itu, nah ini, saya menyarankan ya, kalau kalian mengganti ini, idealnya itu, cari yang 15 volt, 3 sampai 5 amper, antara itu ya, jadi 15 volt, 3 sampai 5 amper, kalau ada 5 amper ya, 5 amper aja ya, lebih bagus ya, apakah nggak over mas? ya tidak ya, sesuai kebutuhan ya, ibaratnya kalian punya motor, tankinya 4 liter, kalian kasih 4 liter, ya belum tentu, 4 liter langsung habis gitu ya, ya kan sesuai kebutuhan ya, yang dibutuhkan itu berapa liter untuk menempuh suatu perjalanan itu ya, kalau seperti ini ya, yang dibutuhkan cuma, ya sesuai volume, kita mau buka volume keras atau kecil, ya, terus biasanya besar atau tidak, ya dia yang dikeluarkan ya sesuai itu ya, tapi ya, paling tidak minimal 3 amper ya, 3 amper, minimal, itu ya, oke ya, kurang lebih seperti ini, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa kalian like videonya kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, silahkan kalian share, biar bermanfaat buat yang lainnya ya, jangan lupa, di subscribe, dan aktifkan notif tombol loncengnya, oke, sampai ketemu di video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,